Intro Mirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada Tetap bersama kami Saya Nanang Sutresno Di program khusus Dialog khusus yang pada saat hari ini Telah hadir bersama kita Pak Harimardianto Beliau adalah seorang pakar di bidang bioelektrik Dimana dalam waktu dekat Pak Harimardianto dan komunitasnya Akan mengadakan satu kegiatan Bakti sosial kesehatan yang ada di Hotel Mosca Surabaya Seperti apa ceritanya telah bergabung bersama kita Bapak Harimardianto Kita sapa dulu beliau Pak Harimardianto selamat siang Selamat siang Pak Harimardianto Bisa diceritakan apa itu komunitas bioelektrik Yang akan melakukan kegiatan Bakti sosial di Hotel Mosca Pada tanggal 15 yang akan datang Komunitas bioelektrik adalah Pengobatan terapi listrik Dengan menggunakan daya listrik 220 Oh jadi orangnya disetrum ya pak? Iya tetapi menggunakan elemen Jadi ya elemennya itu kayak gini ya Nah ini satu contoh Nah ini dicopkan ke cop listrik 220 Terus ini Di tes dengan tas pen Misalnya yang ini Kalau ini percahaya Ini Atau nyala Ini untuk diinjak yang terapis Kalau ini mati min Diinjak sama pasien Daya setrum ini bisa dikendalikan oleh penerapis Jadi ini kalau sudah masuk setrumnya Ini tinjak 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 yang penerapis Ini Nah ini masuk Setrumnya masuk Baru ini kakinya yang Yang pasien taruh sini Juga tungkahnya Tumit ya pak ya Iya tumit atau tungkah Terus Apa Ini ditekan Daya listriknya semakin kuat Ya Ya itu Sudah masuk ke tingkat pengobatan Kalau cuma pelan-pelan Itu cuma mainan Ya Jadi Daya listriknya menjadi besar Itu bisa menyembuhkan segala penyakit Yang ada di tubuh Dari atas kepala sampai kaki Penyakit apa saja pak yang bisa diobati dengan metode bioelektrik ini? Hampir Semua penyakit itu bisa disembuhkan Oh begitu ya Kecuali penyakit diabetes Itu sulit sekali Rata-rata penyakit diabetes itu kalau Sudah kena diabetes itu darahnya rusak Kadang dibekam itu gak bisa keluar Dan di setrum Itu juga setrumnya Gak kuat Gak bisa nembus Itu jeleknya Kalau orang sakit diabetes Makan ya hindari Jangan banyak-banyak minum Apa Yang Manis-manis Apa Itu loh Botol-botol yang Buatan paprik Ya itu Itu Amat mudah masuk Kedalam darah Kalau sudah masuk ke darah Itu darahnya rusak Hati-hati Jangan banyak-banyak Jangan setiap hari Pak Ngomong-ngomong metode bioelektrik ini Di Indonesia itu sudah dikenal sejak berapa tahun ya pak? Kalau saya Dari Dari apa Anjang sana Ngelujur-ngelujur Ngelujur 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 Pak Yai-Yai Itu yang saya ketahui 2006 Sudah ada Itu yang Mempunyai itu rata-rata Pondok-pondok NU Biasanya Saya Kemarin itu Ngelujur Di Situarjo Pondok Lama NU Dia ngasih tahu Alat bioelektrik Yang asli Dari Pondok Tahun 2006 Itu saya ketahui Dari alatnya timah Sama Satunya Seng Beda dengan ini Ini kan bersama tembaga Ini buatan Pak Wayu Ketua Perti Indonesia Pak Wayu Pujanonto Dari Kulon Progo Pak Ini Saya penasaran Seperti apa Sebetulnya metode ini Apabila diterapkan Ngomong-ngomong Ada enggak Pasien yang Bisa Dipraktekkan Bagaimana metode Pengerjaan alat ini Oh bisa-bisa Pemirsa Surabaya TV Dimanapun Anda berada Pada saat ini Di hadapan kita Sudah hadir Pak Ari Mardianto Dan Pak Mustar Afandi Yang akan Menjadi pasien Di dalam Praktek Metode Pengobatan Bioelektrik ini Mari kita saksikan Sama-sama Coba ya Ini Untuk menerapi Jadi asa cahanya Menyawa Iya kan Terus Ini Tupasnya Ini Ini enggak ada Apinya Ini Cara Mengijaknya Pasnya Mengijak Tungka Tumit ya Pak Tumit 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 Nah ini Nah ini Tumit 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 Salamat Ya Ini Kalau sudah Salamat Kita Ini Setrumnya sudah Tumit 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 Bersambung Tumit 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 dan kalau sampai berat ini sampai kaku tangan-tangan ini dulu coba lihat tangan sampai kaku nah ini kalau sudah kaku ini sudah masuk seturnya besar oh listriknya sudah masuk ke pasien ya Pak iya terus kalau umpama keluhan sakitnya apa Pak saya sih sudah sudah capek ada sedikit asamuran kolesterol Oh ya banyak iya jadi sering lini-lini terus coba punggungnya kan capek-capek biasanya punggung supaya apa hilang rasa capek-capeknya agak kebelakang sedikit stop stop Hai ini ini pusing lu migren dikepalanya hilang-hilang semua iya iya rasanya gimana Pak seperti sedrum tadi ada apa rasanya kering-kering-kering gitu ya kebundak-kebundak juga ini masuk kebundak supaya kehilangan rasa capek lelte lelah lesu kurang semangat energinya kurang bisa menambah nafsu nafsu kecantanan juga bisa apalagi nafsu makan ya oke bisa melancarkan peredaran darah yang darah-darah yang beku yang berhenti yang mengendap supaya uret kena seturum ini bisa terurai nah kalau sudah terurai kan lancar kalau lancar hilang semua penyakitnya dari kepala sampai ujung kaki semakin lama semakin lancar darahnya urat-urat yang kaku bisa lemes ini ada poyoknya ya Hai pinggang supaya bentuk bengangnya Hai baga sakit sakitkan katel langsung cepat sembuh atau abu-abu itu berapa hari aja juta kempes rata-rata gitu ya kalau important juga bisa important di bawahnya itu kaki sama atas ya lumayan gimana pak mustar pengalaman pertama kali di sedrum itu saya kan trauma di listrik sebenarnya ada kering-kering kering-kering sementara sih tadi waktu dipegang di tengkuk rasanya kayak agak ringan penat-penat hilang yang awalnya kan di sini agak terasa kaku cuman ya itu tadi agak takut jadi pemirsa Surabaya TV sudah kita saksikan bersama bagaimana metode penyembuhan bioelektrik pak mustar tadi sudah menyampaikan bahwa sekarang rasanya sudah agak rilek peredaran darah lancar yang kaku-kaku juga sudah agak kendor sehingga pengobatan bioelektrik ini bisa dirasakan langsung hasilnya jadi demikian para pemirsa jangan kemana-mana tetap di Surabaya TV kita saksikan sesi berikutnya dengan metode-metode penyembuhan yang lain tetap di Surabaya TV selamat menikmati selamat menikmati